BAMBANG Beginilah kondisi lapangan futsal yang ada di lingkungan stasiun 12 Sungai Liatka, Bupaten Bangka, yang ambruk diterjang angin kencang disertai hujan yang deras. Dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun dipastikan pihak pengelola mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Bambang selaku pengelola mengakui kejadian ini cukup dahsyat, di mana konstruksi lapangan yang terbuat dari besi baja rusak parah akibat terjangan angin. Kejadiannya pagi jam 6 tadi. Gimana Pak bisa diceritain kejadiannya? Angin cukup kencang lah pagi tadi, mungkin seperti angin puting beliung. Jadi semalam juga kencang, kemarin yang lebih parah pagi ini tadi kencang angin. Terus tau-tau rubuh. Bisa juga faktor karena bangunan itu karena konstruksinya kurang bagus juga, karena penyangga-penyangga tiang itu yang tinggi itu nggak ada. Jadi posisinya itu lalu, apa namanya, bangunan segitiga atasnya itu kurang tegak. Dia itu kan datar kayak gini, jadi mudah robo dia itu. Siku-sikunya juga kurang bagus lah itu, siku-siku bangunan itu. Dari pantauan di lapangan, beberapa hari ini disunggah lihat tiupan angin cukup kencang dengan diiringi curah hujan yang cukup deras. Di mana di beberapa titik di wilayah yang ada, terdapat beberapa pohon yang tumbang akibat terjangan angin puting beliung. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.